Ketua Komisi 3 DPRD Badung Nyoman Satria mengatakan kebijakan pemerintah Kabupaten Badung meningkatkan belanja pegawai sebesar 14% dalam APBD 2016 telah sesuai dengan Permendagri No. 52 tahun 2015. Kebijakan itu dimaksudkan untuk mensejahterakan pegawai di Kabupaten Badung yang selama ini mengalami peningkatan beban kerja. Di satu sisi, banyak pegawai di Pemkap Badung yang telah mengalami masa pensiun namun tidak ada penambahan pegawai. Pihaknya juga meyakini tidak ada kendala dalam penambahan anggaran tersebut karena pendapatan Kabupaten Badung pada tahun 2015 cukup tinggi. Terima kasih telah menonton! Pada tahun 2016, belanja pegawai di Kabupaten Badung dianggarkan 1,2 triliun rupiah lebih. Jumlah tersebut naik 97,9 miliar dibandingkan anggaran tahun 2015 sebesar 1,18 triliun lebih. Diana Putra dan Sufiatna, Bali TV Jumlah tersebut naik 97,9 miliar dibandingkan anggaran pesawat perdagawai. Terima kasih.